selamat menikmati dan juga simple cara membuatnya hanya beberapa bahan saja jadi kalian harus simak terus videonya sampai serasa ya dan ini tuh sangat endolis rendol oke teman-teman selamat menyaksikan ini pertama-tama sudah saya siapkan ada 2 butir telur kita pecahkan kemudian tambahkan 1 cangkir laban kalau pakai gelas 1 per 4 ya kemudian tambahkan setengah gelas gula pasir ini saya kocok dulu oke kemudian ini akan saya tambahkan setengah sendok teh nescape nescape bubuk kemudian tambahkan 1 sendok teh baking powder lalu tambahkan setengah sendok teh vanilia bubuk tambahkan tambahkan juga 1 sendok makan kakao bubuk kemudian ini ada coklat nutella untuk coklat nutellanya ini saya pakai setengahnya aja sekitar 2 sendok makan agak mucung gitu ya dan untuk setengahnya lagi nanti untuk step di atasnya ini akan saya kocok atau saya aduk hingga tercampur kemudian ini ada terigu saya pakai 1 gelas untuk ukuran gelasnya ini kalau pakai sendok itu 7 sendok makan ya kemudian kita aduk kembali hingga merata dan tidak ada kerindil-kerindilnya lalu ini akan saya kasih dengan jebdah 100 gram atau juga bisa pakai mentega dicairkan ya atau margarin gitu kalau di arabsikan jebdah ya teman-teman ini kita aduk lagi oh iya teman-teman jika tidak ada jebdah bisa pakai minyak 5 sendok atau 6 sendok makan ya pakai minyak biasa aja ini adonannya sudah cukup kemudian ini sudah saya siapkan ada cetakan sudah saya olesi terlebih dahulu pakai minyak biar tidak lengket tuangkan adonannya dan ini akan saya masukkan ke oven pertama-tama yang bawah dulu sekitar 25 menit atau 30 menit kemudian nanti setelah matang yang bawah matikan apinya ya kemudian nyalakan yang atas sekitar 10 menit oke teman-teman jadi kalian harus tunggu hasilnya oh iya teman-teman untuk yang bawah itu ukurannya 180 derajat ya untuk ukuran panasnya tapi kalau saya sih langsung aja dihabisin sampai akhir gitu ya diputerin sampai akhir gitu aja yang penting nanti bawahnya itu mateng ditunggu hasilnya oke oke teman-teman ini dia hasilnya kita coba tusuk dulu pakai tusuk gigi kalau sudah tidak lengket berarti sudah matang ya dan ini ada coklat nutella sisa dari setengah ya yang tadi karena tadi setengah kita masukkan di awal kemudian yang ini sisanya kita tuangkan di atas kue yang sudah jadi kemudian kita ratakan ini sudah rata kemudian akan saya pakai sendok garpu ya untuk dikasih bunga gitu aja di atasnya ini sesuai selera aja ya mau digimanain gitu pakai sendok garpuhnya dan ini akan saya simpan dulu di kulkas sekitar 15 atau 20 menit gitu biarkan coklatnya itu agak beku ditunggu ya teman-teman hasilnya oke teman-teman ini sudah saya keluarkan dari kulkas dan ini akan kita coba untuk potong biar gak penasaran hasilnya bismillahirrohmanirrohim pas dipotong aja sudah kelihatan lembutnya ya teman-teman empuk gitu pokoknya insyaallah pasti majikannya juga suka ini dia hala nutella yang super lembut dan rasanya itu pasti ketagihan nih bisa dilihat teman-teman dari teksturnya inilah hala nutella buatan inces tkw arab semoga bermanfaat ya video yang selalu inces tkw arab upload dan jangan lupa teman-teman untuk di share ke sosial media kalian dan juga teman-teman kalian semoga videonya bermanfaat jangan lupa untuk selalu dukung channelnya agar terus berkembang untuk di like komen dan subscribe ini akan saya kasih buat majikan dulu ya karena sudah tidak sabar biasa kalau disini itu kalau sore itu harus minum gahwa sama kueh-kueh manis guys saya akan coba untuk makan ya biar tidak penasaran bismillahirrohmanirrohim lembut banget teman-teman masya Allah dari coklatnya itu sangat pokoknya sangat lembut banget deh kalian wajib mencobanya ya biar tidak penasaran saya tutup dengan akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati